. Legenda Foli Korea Selatan inginkan Megawati Hangestri bertahan di Red Spark. Legenda Foli Korea Selatan, Park Mihi tak rela jika Megawati Hangestri harus hengkang dari Red Spark. Seperti diketahui, Megawati Hangestri mampu tampil luar biasa bersama Red Spark hingga ia terpilih beberapa kali menjadi pemain terbaik dalam setiap pertandingan. Selain itu juga, Megawati Hangestri masuk dalam All Star Team Foli Korea Selatan yang bermain dalam beberapa waktu lalu. Maka dari itu, legenda Foli asal negeri Ginseng itu Park Mihi tidak rela juga Megawati Hangestri harus hengkar dari Liga Foli Korea Selatan. Dilandir akun TikTok at Hunter News, selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Kontrak Megawati Hangestri bersama Red Spark akan berakhir pada bulan April. Pasalnya perempuan berusia 24 tahun itu dikontrak selama satu musim atau sembilan bulan. Gemilangnya penampilan Megawati Hangestri belum mampu membuat Red Spark bergerak cepat untuk memperpanjang kontrak pemain Foli Perempuan Timnas Indonesia itu untuk musim depan. Mendengar kabar Megawati Hangestri belum memperpanjang kontrak bersama Red Spark, membuat dirinya diincar oleh beberapa klub besar baik itu di Korea Selatan, Indonesia hingga Eropa. Kabar kontrak Megawati Hangestri belum diperpanjang membuat legenda Foli Korea Selatan yaitu Park Mihi turut angkat bicara terkait masa depan Megawati Hangestri di Korea Selatan. Park Mihi menuturkan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti mengenai kontrak Megawati Hangestri bersama Red Spark. Namun dirinya siap membantu Megawati Hangestri untuk mencari klub baru di Korea Selatan. Saya baru tahu kalau kontrak Megawati Hangestri di Red Spark akan berakhir pada bulan April. Menurut saya sangat disayangkan, jika pemain sekelas Megawati berakhir seperti ini di klub Foli Putri Korea, ungkap Park Mihi. Saya sebagai seseorang yang sangat menyukai permainan Megawati Hangestri, mungkin akan membantu dia mendapatkan klub baru di Korea, lanjutnya. Sementara itu, pekan ini, Red Spark bakal kembali bertanding di Liga Foli Putri Korea. Opposite Red Spark, Megawati Hangestri Putri pun berpeluang tambah gelar MVP. Seperti di Ketehui, Megawati Hangestri merupakan pemain Red Spark paling produktif di Liga Foli Putri Korea saat ini. Kedua pemain asing tersebut masuk dalam jajaran 10 besar top skor Liga Foli Putri Korea. Selain mencetak poin yang produktif, ternyata pemain yang pernah membelas Surabaya Bang Jatim, Jakarta Pertamina Fastron dan Bandung BJB tanda mata ini juga peraih gelar MVP terbanyak. Sedangkan di tempat kedua, ada Kim Yeon Kong dari Pink Speeders 12 gelar MVP. Dia berposisi sebagai outside hitter. Di tempat ketiga, ada Jelena Mladenovic juga dari Pink Speeders dengan 11 gelar MVP. Jelena Mladenovic adalah opposite dari Bosnia Enhar Sekovina. Moma Basoko dari Hyundai Hill State dengan 10 gelar MVP berada di peringkat 4. Moma Baskoro juga berposisi sebagai Oksite. Dia adalah pemain asal Kamerun. Adapun Wipawi Sritong berada di peringkat 5 dengan 9 gelar MVP. Wipawi adalah pemain asal Thailand yang berposisi sebagai outside hitter. Pekan ini, Red Spark akan menjuge SKaltex pada Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tersebut bakal seru, menjadi penentu tiket playoff semifinal Liga Voli Putri Korea. Megawati Hangestri pun berpeluang mendapatkan kembali gelar MVP. Jadwal Liga Voli Putri Korea 5 sampai 10 Maret tahun 2024. Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, IBK Altos VS Pink Speeders. Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, Haipas VS Hyundai Hill State. Media Korea motot soroti permainan Megawati Hangestri, namanya sejajar dengan Ratu Voli Korea. Sejumlah media Korea menyoroti dan mengulas soal Megawati Hangestri di balik kemenangan Jung Kuan Yang Red Spark atas Hyundai Hill State, pada laga ketiga putaran ke-6 Liga Voli Korea. Jung Kuan Yang Red Spark berhasil kembali mengalahkan tim papan atas klasemen Liga Voli Korea, Hyundai Hill State. Setelah sebelumnya juga mengalahkan Pink Speeders, Jung Kuan Yang Red Spark berhasil mengalahkan Hyundai Hill State dengan skor 3-2, 23-25,15-25,25-16-25,19-25, dan 10-15 pada putaran ke-6 Liga Voli Korea. Senjata trio Red Spark, Giovanni Milana, Megawati Hangestri, dan Lee So yang membawa Red Spark dalam posisi 6 kemenangan beruntun. Dalam laga ini, menjadi duel Megawati Hangestri melawan Laetitia Momabasoko, sang mesin mencetak poin bagi Hyundai Hill State. Giovanni Milana menjadi top skor bagi Red Spark dengan mencetak 31 poin, sementara bagi Megawati berhasil mencetak 29 poin dengan beberapa blok. Lee So yang 14 poin, dan Jung Ho yang 7 poin. Tim Tuan Rumah, Hyundai Hill State, Moma menggila dengan mencetak 44 poin, yang Hyo Jin menyumbangkan 12 poin, dan Wipawis Ritong 5 poin. Kemenangan tim yang bermarkas Dae John ini menjadi sangat spesial karena bisa mengakhiri kutukan tidak pernah menang di kandang Hyundai Hill State. Dalam laga ini, MVP, Most Valuable Player, pertandingan adalah setter andalan Red Spark, Jung Hie Seon. Kemenangan Red Spark atas Hyundai Hill State menjadi perhatian utama di Korea Selatan, banyak artikel menarik yang menjadikan nama Megawati menjadi headline berita. Artikel dari Exports News menuliskan bahwa Gia dan Mega sukses mendapatkan 60 poin dan menjadi kunci dibalik kemenangan Red Spark 6 kali secara beruntun. Oh My News juga mengulas bahwa Red Spark di era Megawati Hangestri ini menjadi sejarah karena berhasil lolos ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 6 musim terakhir. Times Sport menuliskan di headline beritanya bahwa Power Spike Megawati Hangestri menjadi kunci dibalik keberhasilan Red Spark mengatasi perlawanan tim peringkat 2 Pink Speeders dan pemuncak klasemen Hyundai Hill State. Dilansir dari Naver Sports menyebutkan bahwa Mega dan Gia sebagai penyerang kelas atas. Bahkan nama Mega sejajar dengan para pemain terbaik di Liga Voli Korea, Kim Yeon Kong, Giselle Silva, dan MoMA. Di tengahnya adalah duo kelas atas Liga, Mega Sia. Pelatih Kohi Jin mempercayakan posisi outside heater musim ini kepada Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia, sumber daya kuartal Asia. Giovanni Milana, yang mengisi posisi luar yang ada, bertanggung jawab atas satu posisi sebagai pemanas luar. Keduanya tampil sebagai simbol tim, memamerkan daya tembak terbaik di posisinya masing-masing, isi artikel Naver. Mega adalah produk paling populer di Asia Quarter. Karena alasan agama, dia mengenakan jilbab di lapangan dan mencetak 705 poin, peringkat 6 Liga dalam 33 pertandingan dan 127 set. Tingkat keberhasilan serangannya adalah 43,85 persen, peringkat keempat. Di atasnya hanya Silva, 47,10 persen, Kim Yeon Kyung, 44,98 persen, dan MoMA, 44,76 persen. Ini adalah kinerja luar biasa yang berdiri bahu-membahu dengan pemain-pemain terkemuka. Dia ragu-ragu sejenak di ronde keempat ketika kelemahannya terdeteksi. Namun dia segera mengatasi pemeriksaan intensif dan membukukan hasil yang stabil hari demi hari.